Hai guys kali ini ada brand Audi dari seri team of dream dengan kitnya Thunderbolt jadi saya akan unboxing review dan merakit ya jadi jangkauan mana tonton terus ya guys Halo YouTube selamat datang kembali di channel saya kali ini saya ada brand Audi dari seri team of dream ini nama kitnya Thunderbolt jadi ini Audi seri Korea guys jadi ini terlihat sampingnya ada beberapa dinamo dari Audi dan ini saya enggak tahu ya bahasa Korea ya kita lihat boxnya sudah mulai copot-copot ya guys jadi untuk gear setnya ini tiga titik 5 banding satu ya guys dan ini Anthem ya Oh dia launching tahun 2002 ya jadi ini termasuk kit klasik juga ya guys jadi langsung aja kita buka ya yang pertama ini ada buku masih enggak tahu ini buku apa di dalamnya ada nomor-nomor semacam apa ini voucher atau apalah saya juga enggak tahu guys Oke next kita ada body nah bodinya ini berwarna berwarna biru ketua aneh jadi untuk catnya ini sudah lumayan rapi ya guys untuk sayap untuk aksesoris nah tapi untuk bagian belakang ini dia enggak seluruhan dicat ya jadi untuk body depannya doang next ada gearbox jadi ini partnya kita lihat ada gear cover penutup baterai untuk terminal ada roll-roll dan akar belakang ya jadi kalau saya lihat ini sudah bagus ya untuk cetekannya jadi brand Audi ini termasuk untuk cetakannya ya cukup rapi ya untuk brand pesaing Tamiya jadi oke lah ini untuk brand ini Oke selanjutnya kita lihat ada sasis jadi ini sasis utama yang saya tahu ini sasis ori dari brand Audi ya jadi dia punya sasis orinya nah ini untuk baterainya dari bawah dinamonya tetap di atas ya sama sasisnya LV sasis nah jadi kalau kita lihat ini cukup rapi untuk cetakannya nah kalau sekilas saya lihat seperti sasis air ya dari brand Tamiya oke selanjutnya ini ada perintilannya oke yang pertama ada terminal karet roll-roll dan ring-nya nah selanjutnya kita dapat gear set yang sudah kita tahu tadi dengan rasio 3.5 banding 1 dan ini roll-roll untuk bagian depan dengan warna merah ada propeller shaft dan ini shaft juga untuk roda selanjutnya selanjutnya masih ada perintilannya ada besi untuk gear counter ada mur nah ini kalau Audrey dia ngasih pion untuk motornya dua guys jadi ini hebatnya ya timbang Tamiya oleh Tamiya ngasih cuma satu kalau kita lihat ini standar dari Audrey nah sepertinya ini kencang ya guys timbang standar milik Tamiya ya ini guys atau pulumas selanjutnya ada pelaknya dengan diameter small nah ini untuk pelaknya ini palang 4 tapi beda ya sama di gambarnya gambarnya warna hijau kalau ini silver udah maklumasih orangnya ya Nah ini aku masih diperhatikan maklumah Hai damak lunah Hai nah ini untuk bannya dengan diameter small ya dengan tipe art Hai berikutnya stiker kalau saya lihat untuk London Hai sepertinya bahannya terbuat dari kertas ya guys jadi kayaknya sedikit lebih sulit ya untuk merekatnya tapi kita gak tau ntar kita lihat nah ini seperti biasa ya kita dapat manual instruksinya kayaknya bahannya kayak bahan koran guys ini apa ini sticker kita lihat ada beberapa kit dari seri tim of dream jadi udah banyak ya yuk langsung aja kita rakit tapi sebelumnya like, subscribe, and comment ya guys sub indo by broth3rmax oh iya guys untuk tempat motor dan terminal ini dia gak bisa rapet ya kita lihat saja ntar pas pemasangan motornya apa dia bisa masuk apa enggak kita coba bisa masuk gak guys ya ternyata bisa bisa masuk jadi dia ngelentur ya kalau ditekan kalau ditekan sudah selesai untuk pemasangan bagian sasis tinggal bagian sticker ya yang belum dipasang jadi buat teman-teman jangan kemana-mana saya akan balik lagi setelah pemasangan sticker ya ya, sudah jadi dan ini hasilnya sudah saya pasangnya juga stickernya dan ini bagian sayap bagian tambahan aksesoris untuk kit thunderbolt ya terasa cukup keren jadi untuk stickernya juga merekat dengan baik cuman ya pas dibuka itu harus hati-hati ya guys lolol yang juga baik berjalan dengan baik terminal juga sudah oke dan untuk gear nah, kalau saya lihat-lihat untuk gear ini jadi sudah lumayan bagus tidak terlalu berisik juga suaranya dan lancar ya jadi untuk brand audrey untuk kit thunderbolt ini saya kira cukup oke untuk teman-teman yang belum punya kit ini semoga video ini jadi rekomendasi kalian untuk beli kit ini dengan harga yang lumayan terjangkau ya guys jadi sekian dulu untuk video kali ini dan saya kira saya bakal banyak lagi untuk mereview brand audrey ini ya jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton bye-bye selamat menikmati